Kembali di Lansrop dan bersama sejumlah calon legislatif dari kalangan selebritas mendaftar sebagai calon legislatif pada pemilu 2019. Daya pikat seorang artis dinilai bisa diandalkan untuk mendongkrak perolehan suara partai politik dalam pemilihan legislatif. Bagaimana tanggapan warga dengan banyak selebritas yang mendaftar sebagai caleg berikut kita dengarkan bersama. Artis yang jadi caleg sih? Kita berpolitik, kenapa enggak kan? Jadi biar kita sama-sama memajukan negara ini dengan baik itu aja. Oh iya bagus lah kalau ada artis-artis yang tertarik ke bidang politik berarti kan ya ada pembaruan ya. Jadi kan tidak hanya kalangan akademisi atau ilmuwan, artis tertarik politik ya suatu kemajuan lah di bidang demokrasi Indonesia. Iya berarti dari masyarakat juga tidak apa-apa setuju juga ya, variasi juga mungkin ya nanti di DPR akan seperti apa dan semoga selebritas ini juga bisa mewakili suara rakyat. Ada pemirsa lainnya dari sambungan telepon sudah ada, ada Pak Adi dari Jakarta. Selamat siang Pak Adi. Ya Pak Adi. Ya Pak Adi. Halo siang. Ya ya, halo siang. Ya silahkan Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Ya ini semua kan ngomongnya kepentingan negara nomor satu, tapi kenyataannya sepertinya tidak. Jadi saya sudah sering bilang bahwa di negara ini susah cari negarawan yang ada bangsawan. Bangsawannya bukan satu dua kata bangsa plus one kayak negarawan, tapi bangsawan yang hartawan. Jadi ini maunya instan. Memang sih mengelola negara bisa hampir sama dengan mengelola perusahaan. Perusahaan kan ada proses oriental, ada riset oriental. Nah ini maunya instan, riset oriental aja. Pikirnya nanti yang penting mencapai hasil dulu menang baru nanti gimana mengelola negara dengan kemenangan itu. Tapi ternyata setelah menang dengan proses yang tidak benar karena ngejar riset oriental, akhirnya juga tidak terlepas di lingkaran keterpurukan gitu. Akhirnya bisa menuju negara gagal karena semua mau sebaikstan, anaknya, saudaranya, hatis. Jadi mengejar popularitas apa, tapi bukan kepentingan negara yang penting menang dulu. Artinya Pak Adi ada proses. Setelah menang bukannya gampang, malah utangnya banyak, komitmennya banyak, jadi susah. Gak boleh, yang penting tuh proses oriental harus nomor satu. Memang kemenangan bukan segala-galanya gitu. Ini yang harus mendidik, kalau enggak kita enggak bakal keluar gitu. Apalagi ya sekarang saya sebenarnya enggak setuju. Dan ada kuota perempuan, terus ada kuota suku, kuota anak daerah, itu enggak boleh. Itu semua kesempatan harus sama. Enggak boleh perempuan di minimal 30%, 40%, enggak boleh. Itu kesempatan harus semua sama. Ya, baik. Itu akhirnya perempuan belum tentu bagus, anak juga belum tentu bagus, artis juga belum tentu bagus. Kecuali anak, saudara, artis, perempuan, kapasitasnya bagus ya enggak apa-apa. Itu proses di PRK itu enggak boleh. Ya, Pak Adi, kita sudah merangkap maksud dari Pak Adi, yang paling penting adalah proses verifikasi ataupun kualifikasi ketika rekrutmen dari para selebritas ini menjadi calon legislatif. Saya ingin menanyakan ke Pak Taufik, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa, sudah memenuhikah kaedah-kaedah demokratis dan juga terbuka gitu ya. Seperti apa tuh Mas Taufik? Kita membuat beberapa peraturan organisasi yang secara teknis khusus mengatur mengenai pendaftaran dan penjaringan untuk bakal caleg. Nasdem ini termasuk yang paling awal kita memulai pendaftaran ini sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita melakukan penjaringan ini sejak 2 tahun yang lalu. Jadi bukan baru-baru menjelang kita mau pendaftaran ke KPU baru kita buka. Tapi 2 tahun, kita bekerja selama 2 tahun. Dan dari aturan organisasi itu sudah kita buat sedemikian rupa, mulai dari bawah teman-teman di kabupaten kota mereka bisa mengusulkan, kemudian di tingkat provinsi mengusulkan, kemudian dibahas lagi di tingkat pusat, di Bapilu Pusat. Saya sendiri setengah masuk salah satu dari anggota Bapilu Pusat. Kita menyebutnya tim tujuh, jadi ada tim tujuh yang kita bahas semuanya. Tapi kita bahas ini pun juga tidak sekedar kita lihat suka atau tidak suka, atau pakai feeling untuk menentukan apakah ini masuk sini, apakah tidak. Tapi kita pakai cara-cara yang modern, kita pakai cara-cara yang saintifik, kita pergunakan survei. Jadi kita beberapa kali survei Dapil, dari survei Dapil itu kita bisa mengetahui apa kebutuhan masyarakat, siapa calon yang tepat di situ, dan sebagainya. Jadi kalau orang kan bilang survei itu hanya mengukur elektabilitas, popularitas, tapi tidak, kita tidak hanya melihat itunya. Kan juga ada pertanyaan, apa sih masalah di sini, apa sih harapannya. Nah itu yang kemudian kita jadikan dasar ketika kita menyusun daftar caleg ini. Oke, tapi untuk selebritas, kalau kita sebagai masyarakat awamnya melihat mereka prestasinya mungkin dari segi seni, kalau yang penyanyi mungkin dari album atau seperti apalah begitu ya. Tapi kalau dari segi parpol sendiri, melihat selebritas ini track recordnya mereka seperti apa? Apakah mereka harus juga sedikit banyak berkecimpung di politik praktis? Seperti itu sebelumnya, atau apa yang dilihat dari partai politik untuk memilih mereka? Jadi ketika kita menyusun daftar caleg, termasuk yang dari artis dan selebritas ini, kita juga tidak sekedar menerima begitu saja. Kita kan pasti tanyakan dulu, kita gali dulu seperti apa latar belakangnya. Kita lakukan penelitian dulu, kita riset dulu siapa orangnya. Dan kalau kita lihat list-list daftar selebritas yang menjadi caleg di Nasden, itu bukan sembarang orang. Mereka dalam beberapa hal juga punya pikiran-pikiran yang luar biasa, yang memang selama ini tidak tersalurkan dalam hal politiknya, tapi dalam hal pembicaraan sehari-hari dan sebagainya. Nah menurut saya bisa dicek lah siapa-siapa saja. Saya berikan contoh saja misalnya. Sarul Gunawan misalnya, dia orangnya santun dan baik, tapi juga pikirannya luar biasa. Ada Farhan penyiar di Bandung. Itu juga luar biasa ide-ide dan gagasannya. Dan macam-macam lagi. Jadi bukan artis sebarang artis kalau saya bisa bilang. Punya potensi di luar itu ya selain artisannya ya. Mbak Nisa terkait dengan sebuah kritikan yang disampaikan bagaimana sebetulnya rekrutmen artis untuk menjadi caleg ini menunjukkan ataupun mengindikasikan partpol sendiri dalam hal kaderisasinya cukup lemah. Menurut Anda seperti apa? Ya masalah kaderisasi di partai memang masih ya belum semua partai punya sistem kaderisasi yang firm. Mungkin ada beberapa partai yang memang kaderisasinya sudah sampai rekrutmenya itu harus prosedur kaderisasi dari bawah. Nah ini memang jadi catatan. Karena gini, dari apa? Mau mencari orang yang mau bekerja di partai itu kan panggilan. Mungkin nggak ada gajinya, mungkin nggak. Nah ini kan sulit mencari orang yang mau meluangkan waktunya. Kalau dia ideologi, punya ideologinya gitu ya. Nah mencari orang-orang yang seperti ini kan sulit. Dan kalaupun ada, juga tadi itu apakah dia punya apa bisa menarik masa yang banyak untuk kepentingan pemilihan umum. Nah kemudian memang akhirnya mungkin jalan keluarnya dengan mencari orang-orang yang dengan figur-figur yang sudah lebih dikenal. Nah ini memang masih menjadi kritikan ke partai politik. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jangan, tapi jangan sampai apa tadi itu, apa begitu mau pemilu baru dicari orangnya. Karena kami sempat kasih masukan ketika pembuatan undang-undang pemilu yang lalu setidaknya kalau orang mau dicalonkan, paling tidak dia sudah dua tahun menjadi kader partai. Supaya dia bisa belajar dulu nilai-nilai organisasinya seperti apa. Apa nanti kalau pun mau menjadi maju sebagai pejawat publik, apa yang harus mereka perjuangkan, bagaimana pertanggung jawabannya. Karena kalau baru orangnya sendiri pasti akan kaget. Tiba-tiba dicalonkan dalam pemilu, lalu bertarung dalam pemilu yang persaingannya kan sangat ketat. Bukan hanya antar partai, tapi juga karena sistem pemilunya yang terbuka, bisa sesama di internal partainya kan juga bersaing. Nah, harus betul-betul cari orang yang siap. Nah, makanya paling tidak dalam waktu dua tahun, orang itu sudah tahu tadi itu nilai-nilai organisasi, berpengilu seperti apa, bagaimana nanti cara menyampaikan pendapat, pembuatan undang-undang, dan sebagainya. Baik, ini terkait kaderisasi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Apakah seorang selebritas begitu masuk, mendaftarkan, bisa langsung ikut di pilkada? Begitu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di lanjut.